Intro Heboh di media sosial soal dugaan adanya anggota polisi yang membubarkan pendemo di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dengan air kotor. Dugaan tersebut mencuat saat akun Facebook main terang mengunggah foto dalam grup peduli rakyat Sika pada Jumat 4 Agustus 2023. Dalam unggahan tersebut, tampak polisi itu tersenyum bahagia saat menyiram pendemo. Sementara dalam narasi foto tersebut tertulis bahwa air yang digunakan polisi itu merupakan air kotor. Melihat hal itu banyak yang menyayangkan tindakan oknum polisi tersebut. Bahkan ada yang menilai bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah penghinaan. Selain itu ada pula yang menyayangkan tindakan itu sebagai degradasi moral oknum anggota polisi. Namun di tengah kejaman tersebut, akun Putra Kencana tampak memberikan penjelasan berbeda. Pasalnya air yang digunakan oleh anggota polisi tersebut bukan air kotor. Melainkan air keran dari kantor kejaksaan yang disiapkan oleh sekuriti untuk memadamkan kobaran api yang dibuat para pendemo dengan cara membakar ban. Sebagai informasi, aksi demonstrasi itu merupakan demonstrasi TPG jilid 2 yang dilakukan oleh aktivis PMKRI Maumere. Dimana demo tersebut dilakukan terkait dugaan penyelewengan dana TPG tahap 1 teriulang pertama tahun 2023 di kantor kejaksaan negeri Sika pada Jumat 4 Agustus 2023. Saat itu pula puluhan aktivis PMKRI Maumere yang melakukan demonstrasi memaksa masuk ke kantor kejari untuk bertemu kepala kejaksaan negeri Sika. Namun aparat kepolisian dan pihak keamanan kejaksaan negeri Sika tidak mengizinkan. Alhasil aksi dorong dan benderokan antara masa aksi dan aparat kepolisian nyaris terjadi. Masa aksi pun juga sempat membakar ban tepat di depan pintu masuk kantor kejaksaan negeri Sika. Terima kasih telah menonton!